Bukan manusia bagaimana, sudah jelas-jelas, itu manusia, sudah berapa banyak yang kau bunuh, yang kau sesatkan, itu manusia. Bukanlah saya penghuni yang pertama, bukan juga saya penghuni tertua. Kembali kebaikan, kembali kepada kebaikan, kebaikan. Tapi tidak suka, kebaikan ini menjadi hal-hal yang menciptakan, hal-hal yang kotor. Seperti apa itu, Mbak Nabi? Harga ilah. Kau nakal otak kalian, berpikir, manusia itu tergelar. Kau nakal otak pilihan. Pikiran kalian sebaik mungkin. Ya, Pak Amin saya, Mas Ade. Dengarnya saja dulu. Maksudnya manusia itu melakukan perdinaan, atau dia menepang pohon sembarangan, atau dia... Iya, atau jangan-jangan mungkin... Mohon maaf, bukan saya mau menuduh. Mungkin Aki salah satu penunggu, salah satu pohon di sini, atau ditebang. Aki tidak terima, atau seperti itu. Biar kami itu menyampaikan kepada yang lain, yuk tadi. Aki ini bukan sosok penghuni. Semua hutan ini adalah tempat aku. Iya, baik. Tidak seperti penghuni-penghuni lah. Mengatasi kerajaan bukoh. Semua celah-celah tempat ini. Disitulah ada. Hmm. Makanya. Dimana ada kekotoran. Ada kejanggalan. Perbuatan nalai yang seperti Aki hingga. Perbuatan yang melancang. Itu akan Aki. Tentang. Baik. Lalu, ada satu pertanyaan lagi dari saya, Gis. Kenapa Aki sebelum menyesatkan orang dan membunuhnya, Aki selalu memberikan emas. Sedangkan Aki bilang tadi, orang yang Aki bunuh ini. Disitulah kebaikan-kebaikan manusia. Manusia yang baik. Disitulah. Tidak memandang dari apa yang mereka lihat. Dari yang sekecil sampai terbesar. Dari yang disebelekan sampai yang termesah. Sampai yang digita-besar. Dan salah satunya emas. Hanya disitulah. Otak manusia akan bisa goyah. Ya, ya. Saya paham. Semua manusia akan terbiur dengan emas. Tapi, pas kejadian waktu saya yang dikasih emas, itu posisi saya tidak sadar. Maksudnya, saya dalam kondisi dipengaruhi. Lalu, Aki kasih emas. Saya mau tanya, itu maksudnya apa? Disitulah. Apa kamu tahu? Seandainya Aki tidak datang. Disitulah. Kamu akan lebih celaka lagi. Lebih celaka? Maksudnya gimana? Saya masih tidak mengerti. Tapi, apakah bukan Aki yang memberikan emas itu? Memang saya memberikannya. Tetapi, tempat yang kamu kencing itu bukanlah tempat sembarangan. Baiklah. Mohon maaf. Untuk. Kita boleh ada kata-kata naji di tempat itu. Bagaimana pun cerahnya. Baiklah. Untuk yang satu ini saya mohon maafi. Lagian, sewaktu saya kencing di situ, saya sudah permisi, saya sudah minta izin. Saya sudah berdoa. Tetapi penghuni di situ tidak memperdulikan itu. Karena penghuni di situ, buta, buta, buta akan berada. Oke. Mereka tidak peduli. Apa yang mereka ucapkan. Hmm. Tapi. Apa yang mereka doakan. Mereka sekipun kamu sudah permisi. Kamu sudah minta izin. Tapi aturan mereka berbeda. Iya, iya, iya. Bila tempat itu ada satu nazis. Mereka lakukan celaka. Tapi kan tempat sakit. Kan du, kan tidak ada tempat pulang. Ya, saya terima kasih ke Aki. Karena sudah menyelamatkan saya. Terus, kenapa? Waktu saya ditunjukkan emas oleh Aki. Saya itu tidak sadar. Dan menganggap, teman-teman saya menganggap kalau saya ini ngeyel. Kalau saya ini serakah. Ini gimana, Aki? Padahal, pada aslinya, saya tidak berminat sama sekali dengan emas itu. Makanya. Tidak seorangpun yang akan terdiri. Semua itu akan terdiri. Oleh kemerlap dan emas. Disitulah. Lebih memertebal iman dan takut. Mempelajari, memperluas pengetahuan. Dunia manusia dan dunia kami. Banyakan orang awam yang tidak mengetahui dari keberadaan bangsa-bangsa-bangsa. Itu matanya. Pikirannya. Akan langsung. Kemucap pada harta, harta, harta. Itulah pemikiran manusia. Jadi, inti, permasalahannya gini. Apa sih yang dilakukan mereka? Manusia itu apa? Mereka itu melakukan apa hingga? Pada umumnya. Marah sekali. Seperti halnya tadi. Mengeluarkan naci sembarangan. Ini sembarangan, iya. Bersinah sembarangan. Membunuh makhluk-makhluk yang ada berada di sini. Waktikan biar kami bisa menyampaikan kepada teman-teman kami. Kalau ke hutan itu jangan sembarangan, ya, Mas Ate, ya? Tidak asal memburu, juga tidak asal-asalan anak begini. Sampaikanlah kepada semua. Ingatkan mereka. Hargailah semua makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk yang ujung. Makhluk yang asal-asal anak. Ayolah semuanya. Mereka semua itu ada. Jangan berani-berani menyempanakan dari salah satu dari mereka. Hargailah mereka. Ya, ya, Tuh. Kami akan menyampaikan nanti. Ini untuk pembercela. Apa yang mau melakukan apa, nih? Farjo! Lalu tiap manggil Farjo, nih. Pihar, biar. Farjo! 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 Masak ada yang ini. Masukannya. kenapa kau memanggilku disini tidak mau bila mana saya kesini waduh gimana nih kalau kebanyakan astagfirullahaladzim tidak jangan pohon kamu sudah salah banyak yang belum tahu kamu sangat bagaimana ya tidak apa-apa tidak apa-apa dia mungkin hanya cuma ingin menyampaikan sesuatu astagfirullahaladzim memang dulu memang dulu kita berteman kita bersahabat kemana-mana selalu berdua tapi setelah kejadian itu kau jadi berubah kau bukan sahabatku yang aku kenal makan Allah berdua janganlah takut janganlah takut mendekat saja mendekat saja mendekat saja kita akan melakukan apa-apa cuma akan memperjelaskan saja memperjelas apa berdua 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 kau tidak sadar kau sedang membunuh manusia barjo perlu kamu ketahui yang aku bunuh bukanlah manusia bukan manusia bagaimana sudah jelas-jelas itu manusia sudah berapa banyak yang kau bunuh yang kau sesatkan kamu ingat apa yang dilakukan mereka apa yang dipikiran mereka ya saya tahu saya benci pemikiran itu saya tahu mereka berbuat sembarangan di tempat kita tapi apa dengan membunuh kamu bisa menyelesaikan semuanya yang aku bunuh bukan manusia itu manusia lihat baik-baik mereka coba makan dia membusuk kamu tidak menemukan kata-kata itu kata-kata tidak pantas untukmu emang kenapa tidak pantas kau sedang membunuh kau tidak sadar itu yang aku bunuh bukan manusia barjo sadar mereka itu punya jiwa-jiwa iblis memang jiwa mereka mungkin iblis yang seperti kau katakan tapi kan bisa mereka tahu kamu berpikir berpikir sejalan sepangsa manusia tidak akan berani membunuh mereka karena bentang dengan hukum tapi kalau mereka dibiarkan hukum mereka mereka-mereka lah itulah yang akan merusak kesemuanya ingat itu coba berpikir saya jernih tapi itu tidak masuk ke akal kau bukan merah yang aku kenal seperti dulu kau baik terhadap semuanya sekarang lain setiap ada manusia yang datang kesini ya memang mereka berbuat kerusakan disini membunuh burung-burung yang ada disini buang kotor yang sembarangan memang itu sifat yang tidak baik tapi kan bisa disadarkan manusia itu sehingga mereka taubat dan tidak perlu dibunuh terus apalagi alasanmu barjo saya keprihatin dengan kemudian kamu barjo apalagi saya tidak berat adikmu saja tidak mengakuimu dia malu manusia dari dalam parut sudah dikuasai dengan seta dengan iklim mereka lah yang keluar bukan sifat manusia yang asli tapi dalam pengaruh-pengaruh iklim memang ada yang seperti itu banyak di dalam perut sudah dikuasai iklim sekarang sudah banyak hampir semuanya kebanyakan seperti itu tapi kenapa sekian lama kita berteman baluk karung ini kamu membicarakan daripada aku karena kamu selalu menghindari saya kamu selalu merasa takut barjo makhluk mana yang tidak menghindari melihatmu mendengar nama musasa sudah lari terpirit-pirit coba kamu berpikir lagi saya tidak pernah memunuh saya tidak pernah bunuh dari sebangsa kita apa ini coba mana mana ada dari bangsa kita yang saya bunuh ya memang tidak ada tapi yang saya takut karena kamu bunuh manusia manusia saja kau bunuh apalagi sesama dari bangsa kamu selamat menikmati